Salam sejahtera sahabat bejana hati, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sudah beberapa hari invasi Rusia ke Ukraina, kota-kota yang awalnya dibangun dengan indah kini hancur berantakan menjadi medan perang. Di tengah peperangan yang semakin memanas, korban jiwa berjatuhan, tidak menyurutkan para rohaniawan katolik untuk tetap berkarya. Melayani sesama merupakan tujuan perutusan mereka walaupun nyawa harus dipertaruhkan. Dua suster dari Ordo Santo Basil Agung menyampaikan, bahwa kami memahami ini adalah misi baru kami, untuk menyambut para pengungsi, kata suster Basilian, Lucia Murashko, di biara Santo Petrus dan Paulus di Zaporizia, terletak sekitar 125 mil dari Donetsk di Ukraina Timur. Sebelumnya, ketika serangan udara Rusia mulai memborbardir kota-kota Ukraina, suster Murashko dan tiga rekan seagamanya menyambut dua keluarga, dengan lebih banyak lagi yang diharapkan karena penduduk melarikan diri dari serangan. Namun di tengah situasi yang bergerak cepat, suster Murashko mengatakan melalui, rahmat Tuhan yang istimewa, dia merasa sangat tenang. Kami merasakan kedamaian di sini, katanya. Mungkin kami tidak cukup kuat untuk menghentikan perang, tetapi kami sanggup melayani orang-orang yang menjadi korban dari konflik atau peperangan ini. Dan ini adalah misi baru yang harus kami jalani, sebagaimana Kristus tetap melayani walau harus disiksa dan disalib dengan kejam. Kami tidak ingin pindah dari sini, kami ingin membantu orang dan tinggal bersama mereka, selama dan sebanyak yang kami bisa. Warga sekitar berterima kasih atas dukungan itu, katanya, terutama salah satu tetangga yang sedang hamil delapan bulan dan disarankan oleh dokternya untuk tidak bepergian. Selain itu, kata Suster Murashko, di barat Ukraina, orang-orang tidak lebih aman daripada berada di tempat kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.